Halo gengs, masih disini di channel kami, channel personal aku Ibali Dan di video kali ini saya akan membahas tentang matematika dalam bisnis Nah teman-teman, dulu sewaktu kita masih sekolah Kita disuguhkan dengan pelajaran yang sangat membosankan Yaitu matematika Ternyata matematika bisa digunakan dalam bisnis kita Untuk selengkapnya, jangan kemana-mana, kita tetap stay tune di channel ini Sekarang saya akan memberikan konsep matematika untuk menjalani bisnis teman-teman seperti yang saya lakukan Dalam matematika, kita pasti mengenal dengan simbol-simbol dalam matematika Kali ini saya akan menghilangkan simbol perkalian Jadi, kita akan menggunakan simbol tambah, kurang, bagi, dan sama dengan Biar tidak bertile-tile dan tidak panjang lebar Kita langsung ke topiknya Teman-teman, yang pertama adalah tambah Tambah disini yang saya maksud adalah Bagaimana kita caranya menambah pundi-pundi keran-keran rezeki kita agar mengalir ke bisnis kita Yaitu dengan apa? Dengan cara kalian harus pintar-pintar membaca peluang yang ada di sekitar anda untuk mengembangkan bisnis anda Itulah yang disebut dengan simbol tambah dalam matematika yang meningkatkan bisnis kita Yang kedua adalah simbol kurang Simbol kurang ini adalah Kurangi gaya hidup Apa itu bang? Kurangi gaya hidup itu? Yang saya maksud adalah Kurangi gaya hidup yang bermewah-mewahan Jadilah diri sendiri, hiduplah sederhana Yang ketiga adalah bagi Bagi ini artinya kita diwajibkan sedekah Kenapa harus sedekah bang? Karena sedekah itu adalah salah satu magnet rezeki yang sangat besar buat bisnis kita Jadi teman-teman dalam sebulan itu Usahakan teman-teman menyisihkan pendapatan kalian 2,5% untuk fakir miskin ataupun yatim piatu Ataupun buat teman-teman yang sekiranya bisa dibantu Nah teman-teman untuk sedekah ini Sedekah yang paling abdol adalah sedekah ke orang tua Karena apa? Karena kita memberikan sebagian harta kita dalam sebulan itu Untuk orang tua Otomatis doa seorang ibu akan membuat usaha kalian akan semakin tinggi Itulah saran dari saya tentang sedekah Sedekah terbaik adalah sedekah ke orang tua Oh ibu Semoga Tuhan memberikan kedamaian dalam hidupmu Putih kasihmu Teman-teman yang terakhir adalah sama dengan Sama dengan itu jika kalian sudah melakukan ketiga simbol tersebut Maka rezeki anda akan mengalir dan usaha anda dalam keberkahan Ya cukup sekian teman-teman video dari saya ini tentang konsep dagang yang saya terapkan Semoga video ini bisa menjadikan edukasi buat teman-teman yang sedang melakukan usaha bisnis Baik itu bisnis ikan koi ataupun bisnis lainnya Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih